Intro Kita bicara Islam, disini tadi pertanyaannya Gimana kalau ngeliat yang Ustadz yang marah-marah ini Sebenernya bener gak sih Gus Nadir Kalau misalnya kita ngeliat ada Ustadz yang memang sambil dakwah gitu Tapi dia marah-marah gitu Dan akhirnya banyak juga pengikutnya nih Dan mungkin tambahin tadi Perbedaan yang layak akhirnya dilihat oleh kita yang nonton Bentuknya seperti apa Karena ada gini Gus ketika saya bilang Ini Ustadz ini marah-marah mulu nih Ustadz ini Saya ke emosi, ini saking emosinya Tapi saya liat lagi ada ulama-ulama yang memang mendukung juga Itu baik katanya Jadi sebenernya jadi yang mana Jadi sekarang itu Mbak Andini profesi yang paling mudah itu Menjadi penceramah Jadi kalau orang mau jadi dokter Itu kan ada sertifikatnya, ada pendidikannya Orang menjadi pengacara juga seperti itu Harus arjana hukum, harus kemudian melewati berbagai pendidikan Sekarang ini menjadi biang persoalan kita adalah Ketika seorang menjadi dai, menjadi penceramah Itu tanpa kualifikasi yang jelas Kita tidak punya sertifikasi ulama Pernah dicoba oleh pemerintah Tapi kemudian jadi panjang persoalan Karena ada kecurigaan-kecurigaan terhadap pemerintah Dan seterusnya Maka saya kira sekarang Kalau diibaratkan Kita ini sebagai umat, sebagai konsumen Kita harus konsumen yang cerdas Jadi kalau kita mau beli sebuah produk Maka kita harus cari informasi tentang produk ini dulu Kita bisa lihat ingrediennya Kalau di produk Begitu juga sekarang Konsumen atau umat juga harus semakin cerdas Memilih ustad mana yang ingin dia percayai Saran saya misalnya yang pertama adalah Lihat sanat keilmuannya Sanat itu adalah transmisi Dia belajarnya dulu di mana Kalau misalnya ustad ini adalah Sarjana sasa Inggris Atau dia lulusan pertanian Dia tidak pernah pesantren Atau dia dulunya adalah motivator Ini saya no mention ya Saya paham Terus kemudian baca ayat kurannya Keliru Atau mentasrif Kalau bahasa Arab itu Mentasrif satu kata juga Keliru misalnya Maka kita tahu bahwa Dia tidak punya kualitas Atau kualifikasi Untuk menyampaikan Satu ayat atau ribuan ayat tadi Sekarang tuh kenyataannya Soalnya gini loh Kita kan masih negara berkembang nih Bukan negara maju Masih belum jadi negara maju Jadi tingkat kecerdasan konsumennya pun Juga masih belum bisa Disamakan dengan negara-negara maju Yang bisa kritik Benar-benar apa ya Kritis sekali gitu Terhadap suatu produk gitu Balik lagi ke pertanyaan saya Mungkin yang sebelumnya gitu Mungkin gak sih menurut Gus Nadir ini Salah satu distorsi yang sekarang Bikin orang-orang yang mungkin Belum terlalu mendalami Islam Jadi bingung sebenarnya Islam tuh apa sih Karena terlalu banyak da'i-da'i Yang mungkin followersnya banyak Banyak yang suka Kalau posting foto likesnya banyak gitu Tapi jadi seolah-olah dieluh-eluhkan Yang terlalu bagaimana Sedangkan beliau aja Belum menjadi ulama gitu Beliau bukan orang pesantren Beliau bukan yang mendalami Allah Jadi misleading lah nih orang ini Misleading gitu Apakah itu karena terlalu banyak da'i-da'i Di Indonesia atau bagaimana Gus? Ya kita tidak bisa Menghalangi orang Untuk berceramah Jadi sekarang ini kan Bukan hanya menjadi da'i Menjadi apapun sekarang bisa Dengan cukup ada kamera Youtube pasang Terus kemudian Semua bisa menjadi apapun yang dia inginkan Sekarang zamannya seperti itu Jadi kalau dulu itu jelas Siapa yang berhak bercerama Siapa yang berhak menjadi disebut ulama Itu tahapan-tahapannya juga jelas gitu Kalau kita baca literatur klasik Bagaimana misalnya Imam Malik Tidak berani menjawab Puluhan pertanyaan Lemayuritas dijawab saya tidak tahu Jadi sekualitas Imam Malik misalnya Betul Sekarang apapun pertanyaan bisa dijawab Perkara kemudian jawabannya benar atau tidak Nanti urusan nanti Nah karena itu menurut saya memang Yang harus kembali kepada konsumen Saya justru mau tanya kepada Mas Fikar ya Ini kan ini antara narasumber Semuanya sudah punya titik temu Islam Nusantara berkemajuan Cuma kalau NO itu Sudah jelas bahwa konsep Negara dan Islam itu Menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan Konsep negara bangsa ini Dalam perspektif Muhammadiyah Gimana Mas Fikar? Saya ingin tahu langsung dari sekjen Pemuda Muhammadiyah ini Ini nanya langsung jadi serius ini Mbak 2015 kemarin Muhammadiyah telah Mengambil sebuah langkah yang sangat maju Dengan memutuskan di Muktamar di Makassar Bahwa konsep Pancasila itu Kita kategorikan sebagai Darul Ahdi was Syahada Jadi serius kan? Apa itu artinya? Kalau Muhammadiyah memang serius Darul Ahdi was Syahada Jadi apa namanya negara kita ini Adalah sebuah negara kesepakatan dan Negara kesaksian Maka kita sebagai Orang-orang di dalamnya Harus mengisinya dengan Hal-hal yang lebih produktif Penjelasan tentang Imam Malik Yang berani mengatakan tidak tahu Apakah Gus Nadir ingin menyindir bahwa Banyak pemimpin agama kita hari ini Yang bahkan lupa ajaran Islam Yang mengatakan Berkata baiklah Berkata benarlah Atau diam Dan mengaku tidak tahu Ya jadi hadis Nabi Barang siapa yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Ucapkanlah perkataan yang baik Atau lebih baik diam Nah kenapa Nabi Muhammad Menyatakan demikian Karena ucapan yang buruk itu Itu efeknya tidak hanya Buat pengucap itu Karena kata-kata itu kan Bisa lebih tajam Dan kata-kata itu bisa Mengganggu sampai Makanya bullying itu juga tidak boleh Tidak apa Karena kata-kata itu Dahsyat sekali Bahkan di KDRT pun Kekerasan dalam rumah tangga Tidak perlu harus memukul Kata-kata pun juga sudah Dikategorikan sebagai Kekerasan dalam rumah tangga Nah kalau tidak bisa Mengucapkan itu lebih baik diam Nah saya kira sekarang Diam itu Harus menjadi sebuah Attitude ya Buat kita Bahwa kalau kita memang Tidak menguasai persoalan Lebih baik diam Nah medsos ini kan membuat Matinya kepakaran Semua orang bisa bicara Dan demokrasi pun diartikan Sebagai sebuah kebebasan Berbicara Semaunya Nah ini yang kemudian Lahirlah Pertanyaan dari Kang Maman tadi Bahwa seringkali banyak Misalnya tokoh kita Apakah ulama Atau ubaru Gitu ya Gitu Gus Gak selepetan dong Emangnya yang bisa Jadi komedian Cemu dia Dia belum tahu Gus Nah itu Seringkali mengomentari Perkara-perkara Yang di luar kapasitasnya Misalnya Ulama mengomentari Masalah politik Gitu ya Quick count Terus masalah quick count Gitu ya Yang sebetulnya itu kan Sangat saintifik Dan itu Kalau ulama gak pernah Belajar statistik Jangan komen lah Tentang itu misalnya Tapi ketika Itu dilanggar batasnya Atau sebaliknya Ada orang yang tadi Belajar ilmu kedokteran Pertanian Tapi bicara agama Misalnya Nah jadi Menurut saya memang Kita harus kembali Kepada diri kita masing-masing Dimana sih Kepakaran kita Dimana Expertise kita Oke Kita akan Harus break dulu Nanti kita akan bicara Soal feminisme Di dalam Islam Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton